Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan melanjutkan bioskop simulator lagi ya update terbaru versi 3.1.4 udah keluar kita cek ada berapa misi baru Oke ada tiga yang baru Kopitaruka chapter 4 dan rumah hantu Oke kali ini kita bakal main chapter 4 ya kita disuruh aku bicara dengan kakek roti dimana kakek roti bioskop dia kah Oh ini dia kakek rotinya udah jalan guys pas banget Halo kakek roti Halo nak aku tebak kamu sudah mengetahui semuanya ya Jadi aku tidak perlu berpura-pura menjadi kakek tetangga yang baik ya hahaha bersiaplah untuk melihat langsung kehancuran waduh bioskop mu semua hal yang aku lakukan kemarin hanyalah permulaan jadi siapkan dirimu baik-baik Oh dan jangan berpikir untuk meminta bantuan kepada siapapun karena mereka semua adalah orang-orangku tidak ada yang bisa membantumu nah hahaha setelah ini semua selesai hanya akan ada satu bioskop yang berdiri di kota ini dan itu bioskop ku Oke waduh sombong banget nih kita harus kemana Melif pagi hari Oke selamat pagi kita lanjutin lagi misinya ini kita bicara sama siapa nih kita bicara sama si Melif ya pagi Kak ada apa jelaskan situasi apa roti mau menyerang kita Aduh kita harus lapor polisi sekarang tapi setelah mengisi form kemarin polisi tidak pernah menghubungi kita lagi sepertinya para polisi juga sebenarnya berpihak kepada roti sepertinya kita harus bersiap-siap sendiri untuk menerima serangan apapun dari si roti itu hati sakit seperti tertusuk dasar roti busuk waduh kita akan keluar teman-teman sepertinya Oke kita harus bicara dengan habat malam hari Oke teman-teman karena udah malam kita bicara sama si habat Halo bos aku mau ngecek keadaan kafenya gimana bos apakah semuanya aman-aman baguslah terus gimana dengan si roti dan men itu apakah mereka masih merencanakan sesuatu jelaskan situasi Oke apa keterlaluan sekali mereka hati-hati ya bos jangan sampai termakan emosi menyerang mereka duluan jika sesuatu terjadi kabar aku saja ya aku siap membantu bos aku pulang dulu ya bos permisi Oke bicara dengan tauk tauknya dimana lagi tauknya dimana tauk dimana di depan rumah kita Halo Halo bos sepertinya aku harus berhenti mengintai roti untuk beberapa saat identitasku sudah ketahuan sepertinya mereka mengenali aku saat melawan mereka itu waduh Oke lah pergi tidur di waktu tidur Oke selamat pagi semua kita disuruh bicara sama Melif Oke Melif ada waduh bioskop kita dicoret-coret guys gawat Kak lihat ini bioskop kita sangat kotor banyak sekali coretan dimana-mana ini pasti ulasi roti itu sebenarnya dia ada masalah apa sih kenapa dia pakai cara keanakan-anakan seperti ini Oh iya karena film Melif sudah hampir selesai mulai malam ini Melif akan menyamar untuk menceritahu tentang si roti itu itu berbahaya biar tauk aja tidak apa-apa Kak identitas tauk juga sudah ketahuan kan jadi kita tidak terlalu tidak bisa terus memintanya untuk melakukan ini Melif akan berusaha sebisa mungkin agar tidak terluka jadi kakak tolong percaya sama Melif ya ke pasar sama Gusti Melif pasti hati-hati Oke kita harus kemana sekarang Bicara dengan Melif malam hari Oke lah Oke teman-teman akhirnya udah malam jadi kita cari Melif sekarang Melifnya dimana saya juga nggak tahu ini Coba kita ke depan rumah dulu ya Oh ini dia Melif Nah keren juga bajunya Oke Pes kak ini aku Melif Bagaimana penyamaranku sempurna kan ya ya sudah aku pergi memata-mata si roti dulu ya sampai nanti kak jangan khawatir Melif pasti akan kembali dengan selamat Oke sekarang harus ngapain bicara dengan habet pagi hari Oke kita tidur dulu itu dia ada di depan Oh kacanya udah dibersihin ya Oke Oh ada surat Bos gawat surat ini muncul tadi pagi Adikmu sudah aku tangkap hahaha Kalau ingin adikmu selamat kamu harus mengikuti kata-kataku Aku akan segera menghubungimu Gawat bos kita harus cepat bertindak Waduh kita harus pergi mencari adik bos sekarang sebelum terjadi sesuatu kepadanya Aduh si Melif gagal Gagal menyamar guys Quest akan datang ya Ceritanya cuma sampai sini Kita harus tunggu update berikutnya Oke lah kalau begitu ternyata Kita dapat cliffhanger bad ending ini Adik kita ketangkep Jadi ya semoga kita bisa nyelamatin dia di next update ya Oke untuk sekarang begini aja Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax